Halo Felp Potatoes, lama tidak berjumpa, ya in real time ya Jadi ini aku lagi di tempat yang agak jauh dan lanjutin unboxing yang kemarin ya Kita baru sempat unbox 2 Cosmic Eclipse dari Grookey Galar Sama 2 Cosmic Eclipse dari Pikachu and Eevee Box Nah jadi kita sekarang bakal unbox lagi Cosmic Eclipse Hari ini kita punya 4, istilahnya apa ya? Blister Sebenernya isinya booster pack sih ya, 1 booster pack Cuma dia ada ininya ya, kayak ada bungkusannya gini, bungkusan kertas Aku ngambil masing-masing art 1, sampulnya bisa dipakai buat koleksi juga Sama ada 1 lagi, Build and Battle Box Kalau temen-temen yang main TCG lain, kayak Magic the Gathering Atau udah ngikutin Pokemon dari dulu ya, tau kalau ada yang namanya pre-release kit Oh, di Vanguard juga ada, nah ini kayak pre-release ya Nah sekarang langsung aja kita unbox Cosmic Eclipse ini Total ada 8 booster pack, let's go! Oke, disini kita udah ada Build and Battle Box Sama 4 booster packnya ya Ini masing-masing art, kayak gini nih modelnya Jadi dalam 1 pack ini isinya ada 1 booster pack Aku ngambil 4 dari masing-masing art Kita langsung aja buka ya, satu-satu ya Dari yang ini dulu nih Oke, kita punya 4 pack disini Langsung aja kita buka ya, satu-satu ya Ya banyak yang request ya, gameplay dan segala macam hal Ini code cardboard kalian Ini aku lagi di luar kota Dan aku nggak punya temen main ya, jadi aku mentok-mentok cuma bisa bikin konten unboxing dulu Jadi bersabar, sampai paling nggak pertengahan Desember ya, nanti aku baru bikin konten-konten selain unboxing Karena ya, dengan kondisi seperti ini aku baru bisa bikin unboxing dulu Let's go! Ini pack pertama kita ya My Wild, Flareon, Glybuff, Satu Baby, Nose Pass Storan, Rockruff, Deerling, Teddiursa, Dewpider Dan terakhirnya kita punya Oh, langsung GX! Nagana, Dale & Ghastlord GX Tag Team Ultra Beast ya Aku nggak tau ini jago atau nggak, tapi aku suka banget artnya Ini keren sih Keren, keren, keren Langsung harus kita pisahin ya Yang itu ya Jadi pack pertama kita langsung hit GX Kita masuk ke pack kedua ya Pack di sini agak lebih susah ya bukanya dibanding pack yang kemarin Ini code card Kita nggak boleh lihat spoilernya Warna kodenya ya Fire Energy, Great Catcher, Probopass, Torqual, Penchamp, Clilber, Tangela, Eevee, Duskull, Ghastlord, Cliverse, and the last card Oh, GX lagi Binosaur and Snivy GX Tag Team Oh my gosh Ini lucu banget ya Gila, ini grass starter Binosaur sama Snivy Shining Vine Wow, 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 wow Gila, gila, gila Kita udah dapet dua GX Tag Team lagi Oke Aku mau sedikit nanggepin juga ya Tentang yang Ada yang bilang kayak Ngapain sih buka booster pack bahasa lain Nggak ada artinya gitu-gitu ya Jadi aku emang enjoy Pokemon banget Aku seseorang yang bener-bener seneng Pokemon ya Jadi Memang bahasa Indonesia bisa kita pakai buat tournament Tapi bahasa selain Indonesia Terutama yang Inggris ya Itu mereka collectable value-nya lebih tinggi dari yang Indonesia Kenapa? Soalnya seluruh bahasa ya Itu bahasa global ya Inggris Di seluruh dunia itu laku Jadi Memang ini yang lebih Luas gitu Dan sebagai seorang yang nggak cuma main Tapi juga koleksi Aku bener-bener enjoy Unboxing Semua bahasa ya Aku Kalau bisa dapet semua bahasa Aku pengen unboxing semua bahasa Cuma kan Kadang ada bahasa-bahasa yang kita susah ya dapetnya ya Kayak Jerman gitu Atau Highline Itu agak susah aku nyarinya Tapi kalau bisa aku bakal mau Oke Jadi itu alasan kenapa aku unboxing bahasa aneh-aneh Nah ini kita udah nyampe HoloRare-nya Kita ada Rapidash Dan terakhir kita punya Armaldo Regular Rare Oke Nggak aneh ya Kita udah dapet 2 G-Extractive di awal ya Nah ini kita Pack keempat untuk Yang dari Blister yang ini Aku nggak tau ini Kita jemput Blister atau nggak So Code buat kalian 1, 2, 3, 4 Let's go Fire Energy lagi Zangoose Vaporeon Techcall Cosmog Slugma Whelmer Eh lucu banget gambarnya ya Illustrator-nya siapa? Tomokazukumiya Lucu banget Pony Art Togedemaru Artmaldo ini yang tadi ya Reverse Dan last card Woosh ADP Artius Dialga Palkia G-Extractive Team Clio Oh my gosh Ini nggak FA Nggak alternate art Tapi ini keren banget gila Oh my gosh Ini Salah satu yang lagi meta di English version Dia kita dari 3 booster dapet 4 ini loh Eh dari 4 booster kita dapet 3 Tag Team GX Gila-gila Sekarang kita langsung unbox yang satu lagi ya Build and Battle Box ini Kita lihat dulu isinya ada apa aja Ada 23 card evolution pack Including 1 dari 4 unique foil promo card 4 TCG Sun and Moon Cosmic Eclipse Dan a code card buat TCG online Ya aku dulu pernah sekali ikut 3 release Tapi dia modelnya bukan Build and Battle Box kayak gini Ini pertama kali ya Wah lucu banget Build and Battle Box kayak gini Langsung aja kita buka Lihat isinya Ini ya Ini evolution pack Aku nggak ngerti evolution pack Maksudnya apa Terus ini 4 booster pack Dan kita punya kotak buat nyimpen kartu-kartunya Ini sekarang kita lihat dari sini dulu ya Ini kayaknya iklan deh Supreme Connection of Stars and Pokemon Oh ini cara-caranya Gimana cara nanti main pre-release-nya ya Tapi karena kita nggak akan main pre-release Kita langsung aja buka Ini buat temen-temen yang nanya Aku beli di mana Ini tadi ada toko game yang masih jual ya Ya nggak di Indonesia sih Tapi Ini code card buat kalian Nah aku nggak tau Oh Kita ini kayaknya Hall of War exclusive-nya ya Dacephalon Ada Cosmic Eclipse disini Fireworks Ball Terus kita lihat di belakangnya Oh ada Oh staple-stapel ya Sama Oh evolution pack tuh Maksudnya kayak gitu Ada satu evolution line Sama ada staple-stapel Oh ada rosa juga Dust skull, dust lobs Dust noir Oke Jadi ini Jadi kalian nanti Sebenernya tuh bikin deck ya Dari sini Dari evolution pack Sama 4 booster pack ini Kalian nyusun deck Terus kalian pake buat main di event Build and Battle Atau pre-release eventnya ini Nah dari pre-release event ini Nanti kalau kalian juara Biasanya nanti dapet 2 atau 3 pack lagi Nah ini eventnya Biasanya itu kayak Satu minggu sebelum packnya rilis Jadi Kalian memang dikasih Ketempatan buat main duluan Pake pack ini Sayangnya di Indonesia Nggak ada ya pre-release kayak gini Padahal ini seru banget loh Nah langsung aja kita masuk ke main attraction-nya Kita buka booster pack-nya Ini Setauku untung-untungan banget ya Pack-nya bisa bagus banget Atau jelek banget Kayak Cosmic Eclipse Ternyata posisi kodenya kayak gitu ya Jadi kalau yang aku tahu Yang bagus banget itu kayak si Deron You know that guy Dia dapet ADP yang versi secret art ya Yang patung-patung Oh gila keren banget Itu hoki banget sih Ini parah Zangoose Coffin Nosepass Snoran Rockruff Deerling Chinchou Reverse So Galia HoloLaurer Wow Berarti kita kena bohong kodenya ya tadi ya Padahal kodenya hijau gelap Tapi kita masih dapet HoloLaurer Wow Thank you so much Pokemon Kita langsung aja lanjut ke Pack kedua kita Nah gini bener Ini kodenya ya Buat kalian Jadi kita gak ngintip warnanya Buat yang nanya itu warnanya Sebenernya bedanya apa Jadi Ada dua ya Model kode ya Ada yang Seperti ini Ada yang hijau gelap Ada yang ada putihnya Ini Bikin supaya Booster pack gak bisa ditimbang Jadi Anggapannya kartu yang putih Kartu putih itu Artinya ada foil di dalamnya Nah Kalau ada foil di dalamnya Kartu putih itu Beratnya lebih ringan Daripada kartu yang hijau Jadi supaya nyamain beratnya Gitu Arti gak Energy down Misty and Trolltai Tech Team Kita punya yang ini ya Yang Apa Full Art dari Tech All Stars yang Jepang Tank Braff Lilius Full Force Seneng banget Teddy Ursa Nosepass Lilio Flabbebe Spill Cosmoem Reverse And last chord Silvion Regular Air Oke oke Biasanya ya Kata orang Di build and battle box ini Dari aku denger Dari temen-temen Biasanya minimal Itu ada satu GX Itu minimal Tapi Tidak menutup kemungkinan Kalau misalnya Bolong dan gak ada apa-apa Atau Ada yang lebih Dari GX Mudah-mudahan Kita Dapat yang belakangan ya Yang ada GX Bagus ya Steel Energy Kirlia Bisharp Licin banget kan ya Trollt Flabbebe Sneezel Natu Trap Pinch Swill Wilmer Reverse And Wally Oke 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 Kita masih punya Satu pack terakhir Satu pack terakhir Blast Toys Pip-lop Let's go Ini Mengerikan ya Udah pack terakhir ini Yang paling mengerikan Ini code card Buat kalian Satu Dua Tiga Empat Jadi buat temen-temen Yang mau code card Kalian Nyalain loncengnya ya Nyalain loncengnya Supaya kalian tuh Ternotifikasi duluan Kenapa soalnya Ini biasanya Tiga sampai lima menit Gitu udah pada Abis code nya Kalian nyalain notification Supaya kalau ada video Unboxing inggris Kalian Paling duluan nonton Kalian langsung Nonton-nontonin Cari kodenya gitu ya Oke langsung aja Kita masuk ke pack terakhir kita Ada Energy Water Surfacer Oak Setup Hydor Throw Scalp Scrub Pikachu Ini yang dari Dreamleague Aku daut banyak banget Kemarin Jepang Terus dari Inggris Oh bahagia Kita pisahin ya As usual Stuffle Ponyard DTO No Spice Libers And last card is Volcarona GX Oh my gosh Ini keren sih Oh my gosh Volcarona GX Full Art Evolve Della Vesta Ini salah satu Pokemon nya Aku suka juga ya Dia dari Gen 5 Dari Unova Aku nunggu banget Di Pokemon Go Nanti gimana Cara mereka keluarin ini Karena di game nya Di video game nya Ini Pokemon yang Bukan legendary Bukan mythical Tapi Gimana ya Exclusive gitu Jadi ini bener-bener aku Nunggu Nanti waktu di Unova Di Pokemon Go Gimana mereka keluarinnya Gimana cara kita nangkep Si kupu-kupu Bukan kupu-kupu ya Moth ya Nengat Nengat merah Cantik ini Oke langsung aja Kita recap 8 booster ini Luar biasa Oke jadi Dari 8 pack ini Kita dapet Yang pertama ada Pikachu Solgaleo Dengan Armor of the Sun Holorair ya Kita juga ada Blas Cephalon Promo Dari Build and Battle Box Cosmic Eclipse Terus kita dapet GX nya Ada Naga Nadel And Ghast Lord GX Gila Yang kedua Kita ada Vinosaur and Snivy GX ADP Argus Dialga Palkia GX Dan juga Volcarona GX Full Art Buat menutup semuanya ya Pack lakirnya masih indah Ternyata Gila Luar biasa Dan Thank you semuanya Dukungannya Akhirnya Hyper Potatoes Bisa dimonetize Bisa Ada iklannya ya Sekarang ya Kalau kalian mau video-video Unboxing Seperti ini Terus ada Jangan di skip Please Ad nya Supaya bisa Makin banyak unboxing Makin sering unboxing Buat kalian Oke Thank you banget Sekali lagi Thank you banget Buat dukungannya Jangan lupa kasih jempolnya Klik subscribe button Di bawah Dan nyalakan loncengnya Supaya kalau ada video baru Kalian langsung Notifikasi duluan Kalian bisa langsung Pakai code cardnya Sebelum dipakai orang lain Oke Sekian untuk video kali ini Hyper Potatoes Signing out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax